selamat menikmati Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel EgoCuteFamily Halo teman-teman semuanya Semoga sehat dan bahagia Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan Dan bisa beraktivitas kembali Amin amin Udah gak nangis nih Kenapa tadi malam nangis Sakit Halo mom Jadi di video kali ini aku mau share Kegiatan aku dari siang Sampai siang lagi ya teman-teman Jadi disini tuh aku lagi Sedih banget karena ini Adik genzo nya tuh Lagi ada insiden gitu lah Di sekolahnya ya jadi dia tuh Jatuh dan Pokoknya berdarah-darah gitu ya teman-teman Nah ini kalian bisa lihat Di lututnya tuh luka parah Lumayan dalem Dan dia itu Waktu di sekolah pas jatuhnya itu Dia gak nangis sama sekali Mungkin dia malu Jadi dia tahan gitu ya Tapi begitu aku pas pulang Pas jemput dia Dia langsung Nangis gitu Pas ketemu aku Dia langsung keluarkan semua Suaranya Dia langsung nangis Apalagi setipanya Sampai rumah Dia udah langsung nangis nih teman-teman Dan pada malam harinya Ini dia tuh sama sekali Gak berani gerak Jadi tidurnya tuh diem Habis jatuh Hidungnya Hidungnya Pipirnya Nah itu Kemudian kami harapkan juga Peran serta Di orang tua Karena nanti Kemungkinan akan ada orang tua aja Jadi ibu-ibu Atau bapak-bapak Sekali-sekali Yang memiliki profesi apapun Sekali-sekali Nanti kami undang Untuk memberikan Mengajar pada anak-anaknya Seperti apa Profesi ibu Atau orang tuanya Atau kakeknya Sehingga mereka bisa tahu Oh seperti ini Nah tadi itu Ada rapat wali murid gitu Jadi adik genzelnya tuh Gak ikut ya Padahal anak-anak tuh Banyak yang ikut gitu Karena dia lagi luka Dia jalan aja Gak berani Jadi cuma duduk-duduk Kayak gitu Jadi yaudahlah Aku tinggalin ya Dan dia tuh Di rumah sama ayahnya Oke mam Lanjut yuk kita Ngedapur Jadi ini tuh Udah keesokan harinya Jadi Adik genzelnya tuh Gak sekolah beberapa hari ya Dua atau tiga hari gitu Karena lukanya Dan hari ini tuh Udah lebih baik gitu Jadi disini aku Pagi-pagi Ini aku bikin sarapan Buat Adik genzel Dan kakak ikonya Mau ke sekolah Ini aku bikin teh Dan aku bikin Nasi goreng ya Ini aku Pakain kecap Karena anak-anakku tuh Suka banget ya Nasi goreng Pakai kecap gitu Dan pokoknya Yang simple-simple Kayak gitu Dan alhamdulillah Mereka suka gitu ya Nasi goreng telur Pakai kecap Pokoknya yang penting Gak pedas gitu ya mam Wah pokoknya Kalau anak sakit Gitu pokoknya Orang tua tuh Udah bingung lah ya Sudah sedih gitu Pokoknya Apalagi pas malam harinya Itu dia merengek Nangis Gak berani gerak Pokoknya kesakitan ya Pas hari pertamanya Itu mungkin karena Masih apa ya Jarem-jarem Gitu lah Bahasa jawanya Ya teman-teman Nah ini Buat bekalnya Ini jajanan tradisional gitu Dan ini adik Kenzo nya Tuh udah siap Udah ready To go Udah ready Ke sekolah gitu ya Teman-teman Nah ini Aku mau nganterin adik Kenzo nya Ya jadi ini semuanya tuh ikut Nanti aku turun di sekolahnya Adik Kenzo Dan ayah Nganterin kakak Iko Ke sekolah gitu Jadi kita bagi tugas gitu ya Teman-teman Nah ini aku udah sampai Di sekolahnya adik Kenzo Dan disini tuh Seperti biasa ya Dicek suhu Sama pake hand sanitizer gitu Jadi ini aku nganterin adik Kenzo nya dulu ya Karena Aku juga sebenernya nih Takut banget Kalau misalnya lukanya tuh Dipegang temennya Atau kesenggol temennya Pokoknya masih takut-takut gitu ya Teman-teman Jadi ini aku anterin Dan ini udah siang harinya Ini aku udah jemput adik Kenzo nya Dan ini aku mampir Mau beli cemilan dulu ya Nah ini aku mampir ke toko cemilan Kayak gitu Jadi disini tuh lengkap semuanya Serba ada Dunia perkeripikan Perkacangan gitu Banyak ya teman-teman Dan alhamdulillah sih Deket gitu ya Dari rumah aku Karena suami aku kan Gak merokok gitu Jadi dia itu Sebagai gantinya tuh cemilan Dia emang suka nyemil Kayak gitu ya teman-teman Jadi kalau di rumah tuh Harus ada namanya cemilan Dan boros banget namanya cemilan Tapi gak apa-apa ya Daripada merokok Lebih baik nyemil kayak gini Dan untuk nyemil kan Gak hanya suami Jadi semua satu rumah Juga ikut nyemil ya Anak-anak juga suka Aku juga suka gitu kan Jadi ini harus adalah Pokoknya setiap hari Jangan sampai Tutopelesnya tuh kosong Gitu ya teman-teman Nah ini aku udah Sampai rumah Sekarang aku mau Buka tadi Belanjaannya tadi Perkeripikannya ya teman-teman Nah kalau disini sih Aku suka banget Namanya keripik Keripik pisang Keripik ketela Pokoknya keripik talas Kayak itu Suka banget ya teman-teman Jadi semuanya tuh Suka namanya Perkeripikan Kalau aku paling suka Keripik sing Bukan keripik sing Keripik pisang Dan keripik talas Gitu aku suka banget Dan ini Adik genzelnya Tadi minta apa sih Itu kue tradisional Kenal yang zaman aku kecil Kalau lebaran gitu loh Teman-teman Yang gula-gula Kayak gitu Nah seperti itu ya Kalian pasti tau ya Ini kue jadul Zaman dulu Dan ini Bentonya adik genzel Ternyata tadi Masih ya Ini cara bikangnya Bekal gitu ya Maksudnya Kadang aku masih kebawa Gitu cara ngomongnya Itu bento Bento kan Bahasa jepang ya teman-teman Itu artinya Bekal gitu lah Pokoknya Jadi bawa bento gitu Setiap hari Bentonya Masih ada Sisa gitu Gak habis Di sekolah Dan ini Untuk keripik pisang Dan kacangnya Ini Buat setok ya teman-teman Jadi gak semua Aku tuang ke toples Ya gitu Jadi biar gak kebanyakan Biar mejanya tuh Gak penuh Dengan camilan gitu Udah masih nulut Mana Kayaknya tadi yang pink Gitu di tanganmu Aduh kan Enak Enak Oh ya mam Dan teman-teman semuanya Disini aku mau mengucapkan Terima kasih dan selamat datang Buat teman-teman Yang baru gabung di channel aku Semoga kalian suka video aku ya Dan jika kalian suka Jangan lupa dukungannya Dengan like Subscribe Dan klik lonceng notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru aku ya teman-teman Terima kasih banyak Buat semuanya Yang selalu setia ya Dan ini alhamdulillah Untuk ruang tamunya Udah bersih Semuanya udah rapi ya teman-teman Ini Udah Agak-agak sore Kayak gitu Jadi ini aku Videoin pas Udah rapi Semuanya Oke mam Dan teman-teman semuanya Sekiranya Sampai disini dulu ya Video aku Semoga bisa menghibur kalian Dan bermanfaat Dukung channel aku Dengan cara like Subscribe Dan klik lonceng notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru aku ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya